Intro Sahabat salihat, segala sesuatu yang ada di dunia ini diciptakan berpasang-pasangan. Inilah alasan kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan sesuatu secara berpasang-pasangan. Seperti yang tertulis pada surat Az-Zariyat ayat 51, Allah berfirman. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Quran surat Az-Zariyat ayat 51, surat ke-49. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan yang diberikan perasaan cinta dan syahwat. Perasaan inilah yang menjadikan manusia suka pada lawan jenisnya dan ingin hidup bersama dengan cara menikah menurut syariat Islam. Rasulullah s.a.w. memerintahkan kepada para pemuda yang telah mampu menikah untuk segera melaksanakannya sebagaimana dalam sabdanya. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu untuk menikah, maka bersegeralah menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu lebih menutup mata dari pandangan haram dan lebih menjaga kemaluan dari haram. Barang siapa yang tidak mampu, maka berpuasalah. Karena puasa bisa menjadi perisai baginya. Hadis Riwayat Muslim Sebelum itu, sahabat salihah harus mengetahui terlebih dahulu tentang rukun nikah. Karena rukun nikah itu sesuatu hal yang sangat penting. Jadi rukun nikah itu ada berapa ya sahabat salihah? Ya benar, rukun nikah dalam Islam ada lima. Yang pertama adanya calon pengantin laki-laki. Kedua adanya calon pengantin perempuan. Ketiga adanya wali nikah. Keempat adanya dua orang saksi. Yang terakhir adalah adanya ijab dan kobur. Kemudian perlu sahabat salihah ketahui juga nih. Hukum nikah akan menjadi wajib apabila seseorang sudah cukup matang untuk berumah tangga. Salah satunya dari kemampuan finansial yang maksudnya sudah memiliki cukup biaya untuk pernikahannya. Memiliki pekerjaan sehingga mampu menafkahi istrinya. Dan memiliki cukup mahar untuk calon istrinya. Nah, bicara soal mahar, sahabat salihah pasti penasaran dong. Bagaimana sih aturan pemberian mahar dalam Islam? Mahar atau biasa disebut maskawin merupakan salah satu syarat sah dalam pernikahan. Mahar ini juga punya makna yang cukup dalam. Hikmah dari disyariatkannya mahar ini menjadi pertanda tersendiri bahwa seorang wanita memang harus dihormati dan dimuliakan. Oleh sebab itu, pemberian mahar juga harus dengan tulus dan ikhlas serta benar-benar diniatkan. Seperti dalam Quran Surat An-Nisa ayat 4 yang berbunyi. Berikanlah mahar atau maskawin pada wanita yang kamu nikahi sebagai sebuah pemberian dengan penuh kerelaan. Quran Surat An-Nisa ayat 4 Selama ini, mahar selalu diidentikan dengan uang, emas, ataupun barang lain. Namun, sebenarnya mahar tidak harus selalu identik dengan uang, emas, seperangkat alat sholat, Al-Quran, atau berbagai barang lainnya. Mahar juga bisa berupa keimanan, seperti dalam hadis berikut. Bergegaslah dan ajarkanlah dia 20 ayat, maka dia resmi menjadi istrimu. Hadis riwayat Bukhori Jadi, tidak ada batasan mengenai bentuk dan juga besarnya mahar dalam pernikahan Islam. Tapi, yang disunahkan ialah mahar tersebut disesuaikan dengan kemampuan dari sang calon suami. Oh iya, sahabat salihah. Udah pernah melihat mahar kreatif yang seperti ini? Atau seperti ini? Ya, ini adalah mahar kreatif hasil karya dari Agus Piawan, pengrajin sekaligus owner dari Dirga Mahar. Untuk menghasilkan mahar yang bagus dan unik tidak mudah lho, sahabat salihah. Tentu membutuhkan ide dan kreativitas yang tinggi. Lalu kenapa ya Agus lebih memilih profesi sebagai pengrajin mahar? Karena bisnis mahar itu sekarang sudah menjamur ya. Kebanyakan orang pernikahan sekarang ingin modern, jadi dia membuat hiasan mahar uang itu dengan aneka macam model. Dari bentuk masjid, wayang, bahkan bentuk-bentuk yang dia mau. Mahar buatan Agus ini kebanyakan disusun dari uang kertas lho. Walaupun ada juga beberapa hasil karya Agus yang disusun dari uang logam. Secara kasat mata, uang kertas ini kelihatan seperti digunting untuk disusun sesuai bentuk yang diinginkan. Tapi ternyata tidak sahabat salihah. Uang ini hanya cukup dilipat saja sehingga nantinya sang pemilik mahar bisa menggunakan uang tersebut jika dibutuhkan. Untuk membuat mahar seperti ini, biasanya Agus bisa memakan waktu 2-3 hari tergantung dari tingkat kesulitannya. Jika permintaan dari pembeli menggunakan desain yang cukup rumit, maka mahar kreatif ini bisa diselesaikan dalam waktu 1 minggu. Harganya pun tentu bervariasi, tergantung dari ukuran mahar dan tingkat kesulitannya. Bentuk yang paling susah itu adalah mobil klasik. Waktu itu mobil tahun 1963. Jadi orang itu mempunyai mobil klasik di rumah untuk kajar pernikahan dan dia ingin memasang mahar sesuai keinginan dia itu mobil yang dipunya di rumah. Pasti dari sahabat salihah banyak yang sudah penasaran kan dengan cara pembuatan mahar ini? Kali ini Agus akan membuat mahar dengan desain wayang. Yuk kita intip bagaimana Agus membuat mahar. Pertama, desain wayang dipotong terlebih dahulu untuk mendapatkan bagian kepala hingga ketubuhnya. Selanjutnya, uang kertas yang diinginkan dibentuk sedemikian rupa sesuai kebutuhan. Dalam mahar ini, uang kertas akan dibuat sebagai bawahan wayang. Setelah itu, disatukan dan ditempel dengan lem panas. Terakhir, ditambahkan ornamen dan hiasan tambahan agar tampilan mahar ini terlihat lebih bagus. Dan ini dia hasilnya. Mahar kreatif ala Dirga Mahar Gimana sahabat salihah? Untuk yang dalam waktu dekat ini akan melaksanakan pernikahan, mungkin mahar kreatif dari Dirga Mahar bisa menjadi alternatif pilihan sahabat salihah untuk diberikan dari sang calon suami kepada sang calon istri. Weekend ini, salihah punya referensi tempat untuk mengisi hari libur sahabat salihah. Saksikan sesaat lagi. Saksikan sesaat lagi.